Empu Baula adalah utusan saya untuk mencari kitab-kitab atau rontal yang kamu pelajari dan diminta tidak diperbulikan dan kitab itu dibakar dan jadilah pertarungan dan pertarungan-pertarungan itu dari tangan seorang calonarang matanya, tangannya, kulitnya, rambutnya, semuanya itu keluar api, keluar pokoknya yang mencelakai orang lain berhubung seorang resi atau empu barada juga sakti semua serangan-serangan dari calonarang tadi bisa ditangkis dengan doa-doa yang dikuasai oleh seorang empu barada dengan izin Tuhan yang maha kuasa selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke binissa, jumpa lagi bersama saya Arie Bayu dalam acara Napatilas Budaya Nusantara nah kali ini kita akan membahas tentang kisah kesaktian calonarang langsung saja kita tanyakan ke Bopo Stresno tentang kesaktiannya apa saja dan bagaimana calonarang itu sendiri Bopo Stresno ini kami ingin tahu Bopo cerita tentang kesaktian calonarang itu bagaimana Bopo ceritanya jadi mohon Bopo ceritakan biar kami bisa tahu cerita tersebut Bopo ya mas Arie Bayu sebelumnya saya minta izin terlebih dahulu ya karena ini menyangkut kisah sudah lintas provinsi katakanlah karena tema hari ini adalah calonarang itu identik dengan kebali-balian dan kejawa-jawaan ini perpaduan suatu budaya legenda perpaduan antara puluh Jawa dan Bali dan tentunya saya pribadi tentu sangat mengakui bahwa saya tentu banyaklah kekurangan jika nanti dalam penyampaian kalau ada nama atau tempat yang sekiranya sama ataupun salah dalam kami menyebutkan nama tokoh tempat untuk anggaplah saya manusiawi dan saya minta maupun dunia ya saya lanjutkan Mas Arie Bayu tidak lupa terima kasih untuk teman-teman Napatilas Budaya Nusantara yang selalu setia bersama dalam acara hari ini yaitu dengan tema tetap membuka tabir budaya-budaya yang ada di Indonesia ini saat ini Mas siapakah yang punya nama calonarang ya calonarang itu seorang janda janda yang mana dia itu sangat sakti mandraguna dan dia dijuluki ratu sakti calonarang padahal dia bukan ratu Mas tapi itu hanya julukan julukan ratu sakti calonarang karena dari kesaktiannya saat itu coba bayangkan Mas Arie Bayu seorang janda calonarang itu kan sesebutan gelar julukan pada pemerintahan ndaha ada yang menyebut ndaha ada yang menyebut kauripan tapi lebih banyak ke ndaha karena saat itu Erlangga adalah jadi menantu mendapat istri seorang antanawikrama tunggadewi nah di saat itu Mas calonarang sering sekali menciptakan huruara ya dalam bahasa Jawa pakebluk mungkin pakebluk udah di bahasa nasional ya pakebluk itu sesuatu penyakit kejadian yang merusak alam yang mana diciptakan oleh orang ya bukan karena alam tapi suatu gunung meletus itu kan alam tapi seorang calonarang ini mampu menciptakan sesuatu yang dia inginkan yang mana sesuatu tersebut tidak dikehendaki banyak orang nah akhirnya Mas meskipun begitu seorang calonarang itu mempunyai anak yang cantik jelita yang bernama Rekno Manggali nah Rekno Manggali cewek mas cantik sekali, cantik berarti cewek gitu nah Rekno Manggali itu cantik sekali dan dia pernah bermimpi Mas ini apa? nah dia itu pernah bermimpi di saat dia itu pelesir, tau pelesir jalan-jalan di tempat pinggir laut atau kan Bali kan terkenal pantainya nah di saat dia pelesir itu Pak, dia kan menggunakan pakaian orang kuno itu kan pakaiannya yang mengikat tubuh bagian tengah ke bawah saja nah ternyata ada angin besar dan angin besar itu mampu menerbangkan pakaian Sotang Rekno Manggali nah itu disampaikan ke calonarang ibunya nah ibunya sudah tahu maksudnya menaik impian putrinya tadi namun tidak disampaikan pada Rekno Manggali karena itu bersifat, wah tidak boleh tahu anak saya nah namun Mas Bayu boleh tahu apa isinya nah kalau Rekno Manggali tidak boleh tahu tapi Mas Arribayu dan teman-teman yang hadir saya kasih tahu ya isinya menurut seorang calonarang apa impiannya tentang hilangnya pakaian yang menutupi dan diselamkan oleh pemuda tampan padahal pemuda itu berpakaian ala empu maknanya begini Mas seorang Rekno Manggali tidak mungkin ada yang berani memperistrinya karena apa? dari kesaktian seorang ibunya dan kejahatannya seorang ibunya yang dianggap jahat oleh warga setempat maka dari itu seorang Rekno Manggali enggan sekali untuk diperistiri orang untuk di orang lain enggan sekali peristiri seorang Rekno Manggali takutnya, ya takut sama calonarang itu nah akhirnya Mas itu dipakai sendiri oleh calonarang mengingat ramalan menurut dia itu merugikan seorang calonarang calonarang suka membuat onar dia menculik seorang pemuda dari warga, dari Ndaha ya Ndaha atau Kauripan tadi diculiklah pemuda setiap bulan purnama setelah menculik mungkin ganti perawan yang Mas Yulci diculik lagi, diletakkan di batu altar batu altar itu semacam batu yang mana persis di depan batu itu ada leak seperti raksasa itu itu kan pemujaan pemujaan seorang calonarang karena dia tidak menyembah Tuhan dia menyembahnya adalah seorang petari Durga petari Durga itu adalah seorang petari yang mana dia sangat suka sekali dipuja dalam suatu hal yang bersifat negatif setiap dia makan pemujaan pasti ada tumbal termasuk tujangan tujangan yang dipersembahkan atau mungkin perawan yang Mas Yulci ditumbalkan setelah dia menumbalkan seorang pria maupun jejaka atau perawan tadi pasti seorang calonarang selalu dikasih berkah oleh leaknya tadi tapi yang tidak lain adalah tempat persinggahnya bernari Durga ya kebetulan saja Mas Arie Bayu tidak kenal seorang calonarang kalau mungkin Mas Arie Bayu kenal calonarang mungkin Mas Boyu yang jadi tumbalnya jangan dong selama ini kan ini guyon ya Mas Yawi ada sepaneng tentunya kita sambil guyon biar tidak penasaran, biar tidak sepaneng mas Arie Bayu kan biasanya ledengi lah istilahnya ya sebelumnya diminum dulu oh iya terima kasih Mas Arie Bayu ya lebih santai ya mungkin bisa ingin tahu kisah kelanjutan dari Bopo tapi sebelumnya kita minum kopi dulu ya ya menurut gimana Bopo? setelah seorang calonarang menumbalkan tadi dibuatlah huru harang terjadilah penyakit yang paginya sakit sore mati yang sore sakit pagi mati karena dari perbuatan seorang calonarang dan itu terdengar sampai Raja Erlangga akhirnya Raja Erlangga Mas wah yuk bingung Mas ini bagaimana rakyat saya di Indahai ini kok banyak yang kena penyakit banyak pakebut kayak gini banyak gunung meletus tidak saatnya banyak larang sandang, larang pangan istilahnya ya tapi yang lebih banyak adalah orang yang berpenyakitan gitu loh Mas akhirnya yang dilakukan Erlangga apa Bopo itu? memerintahkanlah patihnya yaitu patih narutama dengan membawa sebagian prajurit pilihan untuk mendatangi calonarang untuk apa ya Bopo itu? untuk menangkap hidup atau mati seorang calonarang ya ternyata Mas oleh calonarang perbuatan ini sudah diketahui tahu dia kalau akan ada datang musuh tidak ada adalah putusan dari Erlangga jadi akhirnya Mas akhirnya dihadanglah patih narutama dan kawan-kawan oleh pasukan-pasukan anak buah calonarang dan terjadilah peperangan dan akhirnya patih narutama tidak mampu menandingi kesaktian calonarang lalu pulanglah patih narutama menghadap Prabu Erlangga akhirnya Prabu Erlangga memanggil wiku atau seorang empu yang sangat tua dan sangat berwibawa dia adalah empu barada empu barada empu barada itu untuk apa Bopo itu? ya ditanyai bagaimana cara mengatasi si Pak Geblok di endaha ini Mas di Kauripan atau endaha ini bagaimana caranya menyembuhkan penyakit-penyakit yang menipa masyarakat yang tidak lain tidak bukan diciptakan oleh seorang calonarang itu pun diketahui oleh pendapat seorang empu barada nanti Prabu Erlangga tahu kalau itu perbuatan calonarang ya dari empu barada tadi dan utusan patih atas saran atas perintah Prabu Erlangga ternyata tidak mampu mengatasi seorang calonarang akhirnya setelah bersemedi sebentar seorang empu barada memberikan gambaran calonarang bisa dikalkan dengan pakai cara tidak bisa dikalkan dengan kekuatan akhirnya oleh Prabu Erlangga memberikan utusan khusus pada empu Erlangga pasrah bongkoan bagaimana supaya endaha ini atau Kauripan ini tentrem dari malapetaka akhirnya mas empu barada memberikan jawaban kepada Prabu Erlangga kalau bisa diatasi dengan cara kasih sayang nah ini hanya bersifat bersifat kode atau kegambaran maksudnya kasih sayang itu bukan apa akhirnya itu pun Prabu Erlangga tidak tahu seperti Mas Arribayu juga bingung maksudnya apa dengan kasih sayang tidak masuk akal kenapa tidak dikecak perang saja akhirnya sudah lah sang Prabu Erlangga sama pasrah atau tembong orang Jawa itu pasrahnya itu ikut membantu kata ternama di Lho atau Kauripan akhirnya empu barada menyuruh muridnya 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 juga termasuk anaknya juga empu bahula empu bahula empu bahula itu juga murid juga anaknya karena apa ikat keluarganya tinggi mas akhirnya empu bahula diberikan tugas khusus oleh empu barada dan bersifat rahasia mas karena apa takutnya takutnya kalau ini bocor sampai di telinga seorang calon arang habislah empu bahula habislah kerajaan di Ndhoho atau Ndha di Kauripan yang sama ya akhirnya setelah empu bahula di perintah oleh empu barada dan dengan lemah lembut dengan hati sopan santun karena sifatnya seorang empu bahula yang sudah bersih hatinya diantar oleh sebagian murid pura-pura atau melamar dengan sungguh-sungguh bukan pura-pura mas itu melamar dengan sungguh-sungguh ingin mempersunting anak dari calon arang yang bernama Rekno Manggati tadi untuk melamar ya banggalah seorang Rekno Manggali mas karena dia di umur segi umur sudah kelewat sebetulnya karena ya tadi saya sampaikan di depan takut sama kesatian ibunya Radi akhirnya setelah dilamar dan calon arang nanting itu setelah itu mempertebal apakah benar kamu benar-benar mau memperistri anak saya Rekno Manggali dan seorang pembahala menjawab ya saya betul-betul mau memperistri anaknya calon arang ibu calon arang atau dalam sebetulnya bahasa itu bunda calon arang dan saya nyawasa jadi taruhannya kalau saya tidak serius atau saya guyon akhirnya dinikahkanlah empubahulah dengan Rekno Manggali dengan pesta ala calon arang sebesar-besaran dan semua warga diundang dan tidak boleh tidak datang kalau pun ada warga yang tidak datang tentu akan mendapat hukuman dari seorang calon arang nah pesta itu berlangsung lama mas berlangsung lama bahkan untuk ukuran calon arang besar-besaran besar-besaran nah karena pesta pesta itu yang cukup besar tadi membuat seorang calon arang tentu kelelahan kelelahan dan di saat pesta selesai dan empubahulah berbulan madu sama istrinya di Rekno Manggali tadi ingat dan sambil jagung sama istrinya wah dia jeng bunda calon arang kok bisa sakti kayak gitu satu apa yang membuat bunda sakti itu seperti itu nah keceplosan mas Rekno Manggali keceplosan ya tentu karena mas empubahulah karena seorang ibu calon arang adalah memiliki kitab kalau dulu kitab itu dirontal seperti buku kalau sekarang buku kalau dulu rontal semacam daun kelapa itu nah itu berada di ruang pribadi kanjeng ibu ratu calon arang wah kalau kitab itu masih berada di tangan bunda calon arang bunda dewi tidak mungkin bisa di kalahkan loh dia cek memangnya isinya apa saja ya isinya adalah tempat-tempat atau bacaan-bacaan yang mana menuntun untuk melakukan teluh untuk menalukan menciptakan pageblok atau menciptakan sihir dan lain-lain nah ternyata nah dia ceng tahu tuh tempatnya dimana ya biasanya dipakai bantal kepala tau ya bantalan itu lah pas dipakai bantalan bunda bunda calon arang akhirnya dengan mengendap-endap meyakini kalau istrinya sudah terdipulas empubahulah datang ke tempat dimana tempat pasu jutan atau tempat upacaranya atau tempat istirahatnya seorang calon arang kebetulan dia kecapean karena pesta-pesta yang terlalu lama tadi dan berhasil lah diambil rontal atau kitab-kitab yang diyakini empubahulah itu adalah pusat kesaktian dari calon arang setelah kitab itu dibawa oleh empubahulah dan langsung tanpa td ngaling-ngaling dia langsung pulang menghadap empubaharada setelah dibaca oleh empubaharada tahu semua disitu tentang kesaktian calon arang tentang bencana-bencana yang diciptakan bahkan diketahui pula kelemahan seorang calon arang setelah dipelajari lah bagaimana mas seorang calon arang setelah tahu nah dia bangun mas bangun dari tidurnya istirahatnya yang kecapean nah ditanya eh Rekno Manggali dimana suami kamu empubahulah maafkan sang ibu saya tidak tahu kemana suami saya dicari, dicari, dicari termasuk semua anak buahnya nyari ternyata terdengar kabar seorang empubahulah sudah kembali bersama empubaharada akhirnya calon arang langsung mencari ke enggak mas ngauripan tadi dan langsung ketemu sama empubaharada dan empubahulah mengakui bahwa sebetulnya empubahulah adalah utusan saya untuk mencari kitab-kitab atau rontal yang kamu pelajari dan diminta tidak diperbulikan dan kitab itu dibakar dan jadilah pertarungan dan pertarungan-pertarungan itu dari tangan seorang calon arang matanya, tangannya, kulitnya, rambutnya semuanya itu keluar api keluar pokoknya yang mencelakai orang lain berhubung seorang resi atau empubaharada juga sakti semua serangan-serangan dari calon arang tadi bisa ditangkis dengan doa-doa yang dikuasai oleh seorang empubaharada dengan izin Tuhan yang maha kuasa akhirnya kebetulan empubaharada itu mempunyai keris dan keris itu ditancapkan ke tubuh calon arang dan api-api itu bisa dipadamkan dan mati dan ternyata saat itu juga kalahlah seorang calon arang dengan empubaharada ya segan anaknya si empubahula tadi mengalahkan anak buah anak buah anak buahnya calon arang tadi dan sesuai kenyataan karena sudah menjadi istri dari empubahula akhirnya si Rekno Manggali tetap menjadi istri empubahula mereka hidup tentram setelah calon arang mati dan dia minta untuk disucikan bagaimana layaknya yang orang beragama di saat itu dan di tempat itu dan akhirnya tentramlah desa dimana tinggalnya seorang calon arang dimana kerajaan kerajaan disitu yang dipimpin atau dipegang oleh Prabu Irlangga yang diparti sebagai nomor 2 di Ndhoho atau Kauripan tadi itu partih terutama akhirnya oleh empubaharada semua hidup tentram mengandut agama sesuai agama yang diandut warga tempat saat itu dan akhirnya tentramlah Kauripan atau Ndha tadi seorang calon arang dengan julukan karena saktinya itu digelari ratu sakti calon arang atau janda sakti calon arang demikian tadi Mas Ari Bayu saya pribadi mohon maaf ya kalau ada penyampaian saya kurang jelas kurang paham apalagi salah ya tau saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini bersifat sebat terbatas kemampuan saya kalaupun salah kalaupun ada versi lain saya yakin versi saya belum tentu benar dan versi orang lain justru bisa juga malah itu yang benar jadikanlah perbedaan jangan dijadikan awal dari perdebatan yang menimbulkan kebeda cocokan satu sama lain terima kasih ya bapak atas kisahnya tadi sama lain sekali dan bapak nanti bisa cerita lagi lain-lainnya ya bapak oke itu tadi membunuhkan cerita dari bapak cerisno tentang kisah rantu calon arang nah apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang baik bisa kalian ambil yang belum bisa kalian buang tetap ikuti video kita selanjutnya tetap di salam napa patilas budaya nusantara di minum apa terima kasih terima kasih terima kasih